ya halo eh polisinya Bapak ini oh pilot Bapak ini oh ini Bapak yang mau interview ya Pak eh saya iya saya si Polta Polta Raja solar saya ibu ini kayaknya bu udah ku tengok kemarin pakai HP bu itu itu sudah udah ada nama aku situ bu Pak tunggu ya enggak papa enggak papa bu dari Medan aku bisa nunggu akunya biar aku tunggu di sini ya bu ya ibu nih cantik kali ibu nih siapa nama ibu nih Oh kenalkan pak saya ibu Sari ibu Sari nama ibu nih aduh cantik kali ibu ini kayaknya sudah sudah bersuami kayaknya nih maaf ya aku tengok cincin itu ku tengok cincin itu di jarinya ngiri kali tengok maaf lah bu jangan dikadukan ke suami bu cuma bercanda bu dari kampung bu ya Pak saya tinggal enggak papa enggak ya enggak papa buk biar ku jaga sini bu tenang bu 2000 years later hei bapak botak wei botak dekeras rupanya kau ha dekeras kau wei kok kali kau pegang-pegang pinggang itu ha lekeras kau nampak sama aku wei botak tak ngerti kau bahasa Indonesia rupanya hei you bolt man wei botak ngapain kotak-kotak someng gitu kau senang kulihat kau tak tahu kau aku raja solar wei bulet lupanya orang ini ngamuk pula dia botak gila dia a few inches later ibu cantik mau kemana ibu cantik saya mau menunggu apa ya Inspektur yang mau interview Bapak Oh siapa namanya Pak siapa nama Bu Inspektur yang interview itu Bu Oh dengan Pak Inspektur Tama Oh Tama namanya aku enggak bisa sama Ibu aja Bu Ibu cantik baik pula aku tengok ini Bu Oh nanti kalau selesai sama Pertama baru ke saya Pak setelah dari saya baru nanti ke Cipelon Oh cemih itu rupanya Bu ya enggak apa-apa Bu karena enggak suapan gue tunggu di luar tadi Bu enggak ada teman aku Bu aku ajak ngomong sih aduh-aduh sorry-sorih wajak ngomong sih botak ini enggak nyawet ya Bu ini budek kayaknya dibuat yang disini Bu iya emang emang bapak yang ini tuh kan terkenal terkenal pendian dia orangnya pangkau malu gitu Pak tapi kusenggol sikit ngamuk dia Bu baru kena senggol tangannya aja Bu ngamuk Bu dia Bu iya iya emang gitu nih Pak kusangka kusangka orang batak aja yang keras Bu rupanya keras juga orang satu ini Bu mungkin dia orang batak Pak coba tanyain Pak coba ku tanya dulu eh Lai batak mana kau eh kamu jangan merokok sendiri kau bagi-bagi sikit eh kan ngamuk dia Bu ngamuk dia Bu oh di keluar kata senjatanya Bu aduh aku enggak ada senjata nih pistol air ada aku Lai woi Lai woi botak marga mana kau ngamuk lagi dia Bu ngamuk lagi dia Bu ngamuk lagi dia Bu Bu takut aku Bu njigil dia Bu kurasa kejang dia nih Bu sakit nih Bu dia nih ah setep dia Bu hah niok lah Bu hah aduh gawat nih Bu takut aku lagi kamu Bu apa kau ngomong pas reng ha bergitar-gitar ini panjang badan kau oh bu jangan sedih lah Bu nih gila ini Bu kok bisa jadi polisi macam ini Bu ini saya gak bisa berhenti gak bisa berhenti animasinya gimana nih deh 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 aku aku ngomong aku 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 gak jelas nih orang aku yang mau interview ini Bu kok galak kali Pak orang ini Bu Sari iya pertama lagi ini udah diintegrasi dia kok bergeset-geset macam Ake Jackson karakter aku nih kaki aku nih aduh iya udah lah kau iya iya ini yang botak ini tadi ku siapa dia ku tanya orang batak mana dia ngamuk dia sama aku ah tengok lah tuh ha ku tanya dia sama siapa baik baik oh iya bagi rokok ayolah ku tunggu di dalam iya iya ku tunggu di dalam tangkap penjahat aku di dalam tangkap penjahat aku di dalam dan dia mau duduk disini iya mau duduknya aku gak bisa duduk lah disitu gak bisa duduk aku disini tiga kau jangan ayolah disini ya gimana lagi capek aku naik bus kemarin 10 jam kesini ini mau disitu si botak itu sama aku iya rupanya dia eh botak batak mana kau eh batak mana kau raja solar ini yang ke lawan nih eh 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 kau bikin batak mana batak mana nggak tahan pak eh pak aku tanya tadi dia baik baik pak dia merokok sendiri aku tanya dia pak aku minta rokok nak mau dia pak kepegang tangannya emosi dia pak belitar-belitar macam itu pak itu lah emosi gini gak ampun pak aduh jangan galap pak takut aku dari kampung pak pak sabar ya iya kutunggu kutunggu disininya tenang tenang pak bertugas aja bapak biar aku sapulah dulu tempat nih pak, gimana sapu pak sapu tuh ya tolong kaca dilap tuh mana pak apunya pak apa tuh namanya alat peralatan ngilapnya pak sama susah puak masuk terus deh bapak si botak itu pak ngajak berantem aku terus pak, diprototin aku terus pak gawat gitu eh eh, kamu pake itu mudah jaket kau lap ya, gak ada kain lap aku pake jaket aku pak aduh, satu-satunya nih jaket nih pak aku tengok tuh ada tisu bapak tuh pak coba tisu dulu pak tisu aja lah ku ambil coba aku tanya ibu cewek ini pasti ada nih halo ibu ibu iya kenapa pak ah mau ku bantu ini bu lap-lap kantor polisi sambil nunggu bu ada tisu nak bu masa mau ku bel aku mau lap kacanya bu masa ku bel itu pake pel iya iya ku tunggunya pak takut aku liat si botak itu pak bu, aku sembunyi dulu disini bu takut aku liat si botak itu bu bu, melayang ibu bu maaf bu malah, dia ku ga duduk di kursi melayang bu, kena kena pukul sama aku tadi bu kena kaki aku bu bu, ku daripada melayang bu biarlah aku, biar ku tahan bagi tangan nih bu bukan ibu-ibu itu anjing bukan ibu-ibu itu anjing bukan ibu-ibu itu anjing takut aku liat si botak itu bu kurang gila kayaknya bu dikejar, dikejarnya kau seperti ke dalam sini makanya takut aku bu berlindung aku sama ibu sini takut akunya bu nah itu bapak tadi itu pak, sininya aku pak tadi aku dikejar si botak pak berlindung aku sama ibu itu kata ibu itu sini aja lah belakang aku katanya gitu pak eh siap lah pak tapi ngomong-ngomong melamar jadi polisinya aku bukan office boy sininya pak bentar lah pak biar ku bantu pak kata kau mau sambil tunggu bersih-bersih kau ini gimana gak ada kejelasan kau ini pak hah 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 kasih napas aku sikit pak biar kenceng ini pak hah sampe pintunya pak belum kau hahihah bertanggur dan pintu ini ku tengok ini pak ini apa biar-biar bagus sikit pak gak ada air rupanya sini pak udah lah eh kau lap yang bergi nanti inspektur datang setelah kemudian liat kau ini lah ku ini lagi ku lep pak nih halo pak selamat malam udah ya aku patrolin ku iya 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 pak iya pak nanti jangan lupa pak eh mintalah nomor bapak nanti kirim kasih aku pak bluetooth aja pak iya pak ada bisa dibantu nah kau lap dulu yang semangat iya 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 pak biar ku hamil nanti pak siapa macem-macem sih kami bapak nih siapa namanya nih pak yang upilnya besar ini pak yang mana bapak tanya jelas dulu apa iya bapak lah bapak yang harus ngupil tadi ku tengok upilnya besar tuh tanya nama bapak terkenalkan eh ma sur kali ya gua sur kali ya gua sur kali ya gua kalau ada sur apalagi ya aduh-aduh pak aduh-aduh aduh pak polisi ini kalau masuk pak lihat dulu pak udah kulap tadi pak lagi kulap sini dihantemnya muka aku sama pintu pak gak ditengoknya aku lagi ngelap sini pak ada bekasnya pak ada bekasnya pak aku tengok lah nih udah kulap nih ha eh botak jangan nengok-nengok aja kau ngapain kau situ botak gak senang kau sama aku eh 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 botak ini tuh udah ngecek ngecek senjata itu ngeri ku tengok tadi aduh macam mana nih orang botak ini eh kau lihat itu itu pangkatnya kau lihat pangkatnya itu lebih tinggi dari kau tadi eh kau lihat itu kacamatanya lebih tinggi tuh iya ku tengok kacamatanya lebih tinggi tuh iya ku tengok kacamatanya tinggi ha nengok lah nih ha dipepetnya aku nih ha kak omoh kayaknya orang ini pak ha nengok lah tuh aduh ngeri pak ku tengok pak ha apa itu pak pak apa itu pak pak bu berlindung sama ibu ajalah aku bu takut aku bu the next morning dari tadi ku tengok aku tunggu disini pak tadi kena culi alien kayaknya aku nama aku pol tak siraja solar pak pol tak siraja solar nama bu panjang sekali ya eh orang batak akunya pak itu marga aku siraja solar gitu pak nama aku pol tak panggil aku pol tak aja pak ya betul sekali pak oke pak kok tadi gua bisa solo ya padahal ga ada tanda merahnya loh gua nungguin dari tadi loh disitu di depan itu eh apa itu pak takut aku pak ayo perkenalkan pak nama aku pol tak sekali lagi pak bapak namanya siapa pak ku tengok baju bapak bagus sekali pak apanya itu bagusnya baju bapak pak bagus pak ku tengok pak rapi gak kayak polisi pak kayak bisnismen ku tengok pak ini kan saya lagi mau interpian dan maksud saya pakai baju oh begitu rupanya pak anda perlu bapak aduh spesial pakai baju macam ini untuk aku pak pak orang biasanya aku pak ya semua kan harus diperlakukan sama pak oh suka kali pun aku sur kali aku pak mantep kali pak bapak nama siapa nih pak boleh ku tanya dulu pak ini saya dengan infekstama yang bertugas untuk bapak potong oh bapak tamar rupanya salam kenal pak mbak tamar iya salam kenal ya kalau tadi saya udah kenal sama ibu cantik ini tadi pak ibu sari namanya pak iya pak tadi pas masuk tuh ramah kali dia pak terpesona aku tapi ku tengok jarinya udah ada cincin pak udah punya suami pak takut aku pak ini jangan koknya pak eh kita mulai ya pak siap pak yang pertama saya mau tahu coba ceritakan tentang diri anda saya ini orangnya yang paling penting itu pak saya orangnya jujur pak jadi saya ini orangnya itu juga suka pak ini namanya kerjasama dalam tim-tim pak yang berkawan-berkawan itu pak sosial lah aku orangnya pak jadi intinya aku nih mau mendengar orang pak terbuka aku nih pak jadi kalau ada salah tuh mau ku terima pak gak keras kepala aku pak padahal orang-orang medan lain itu keras-keras kepala ku tengok pak itulah ku rasa orang keku pak eh bukan bapak ku tengok kan orang-orang sana ku bilang pak jangan tersinggung pak samanya kita orang medan pak ya begitulah nah bapak perlu apa lagi yang bapak perlu tahu pak aku yang jelas orangnya jujur aku pak bekerjasama dalam tim orangnya aku pak pokoknya aku nih orangnya jujur lah pokoknya pak ya kalau soal jujur nanti saya lihat sendiri sekarang saatnya saya tanya bagaimana kamu menghidupi keluarga kamu atau kamu sendiri di kota ini sebelum jadi polisi saya di kota ini masih barunya pak baru nyampe aku pak aku jual sawah pak jadi untuk sementara itu keluarga saya tuh hasil jual sawah saya tuh masih ada sisa pak untuk itulah orang itu hidup pak pertama saya tidak suka dengan alasan penjualan orang tua dan cita-cita jadi saya kalau kamu mengatakan kata itu lagi saya beratis ya ah gimana itu pak karena polisi itu harus tegas saya enggak bawa orang tua pak kan ku jual tak ku jual sawah pak makanya kalau kan saya tanya kamu hidupi kamu sendiri dan keluarga tuh kayak gimana maksud saya tuh pekerjaan kamu oh pekerjaan saya pak saya sebelum datang kesini saya pekerja keras pak ya saya punya sawah sendiri pak sawah sendiri saya kemarin di kampung itu pak punya sawah saya bertanam saya pak bercocok tanam disitu ya kan tanam ubi tanam jagung pokoknya usaha sendiri lah pak enggak mencuri aku pak yang penting mau dihina orang pun mau dihina orang pun yang penting aku halal pak begitu pak kalau prinsip aku pak yang penting halal pak enggak haram aku pak jadi kalau haram itu kukasih makan orang keluarga aku pun sakit perut orang itu pak enggak bagus itu pak enggak sehat itu pak ya bagus kalau kamu pengecehan gitu pertanyaan berikutnya selain kalian kamu mencocok tanam kalian kamu apa lagi? eh bentar ya bentar ya gue bales di martin dulu ntar ya 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 gimana pak nah gimana pak binatang-binatang hama itu pak jadi lumayan pandai aku menembak pak menembak itu pak abis apa tuh pak? maaf pak tabrakan suara kita tadi pak jadi kebetulan adalah skill aku untuk menembak itu pak binatang-binatang itu pak terus kalau untuk perbaiki-perbaiki mesin sedikit ngertilah aku sedikit pak dulu bapak aku tuh adalah buka tempel ban itu pak di kampung itu pak jadi kalau untuk urusan motor mobil tuh bisalah aku bawa pak kalau helikopter belum pernah aku bawa pak karena orang miskinnya aku pak kalau helikopter nanti kita akan ada akademik habis itu aku bisalah pak sedikit-sedikit bahasa inggris pak dulu dikasih kursus aku bahasa inggris pak ngerti aku kalau ada orang bahasa inggris pak apa kelebihan dan kekurangan anda? kelebihan dan kekurangan kelebihan saya pak kelebihan saya pak saya ngomong memang kiras pak memang kayak gini aja logat saya tapi orangnya saya lembut sebetulnya pak enggak jahat saya nih pak kalau kelebihan saya mungkin lebih ke bisa dengarkan rahsia orang pak saya nih pak kelebihan saya nih pak kalau ada salah itu saya mau dengar itu pak enggak aku bantah itu kalau aku memang salah ku pak kalau kekurangan aku ya gitu kadang-kadang ceroboh aja sedikit pak oke sudah itu aja sudah ada lagi iya pak itu aja sementara yang kurasa pak ada lagi yang mungkin bapak tanya kurang jelas boleh aku jawab lagi tuh pak kamu kenapa ingin sekali menjadi polisi jadi macam ini pak ceritanya ya pak ya ya cerita awal ini dulu ya pak ya jadi waktu itu saya tuh pernah kena kejadian kasus ya pak ya di kota saya itu pas saya lagi nonton televisi ada nih pak polisi kota SO ini disiarkan disiarkan langsung pak aku tengok kerjanya bagus pak maksudnya kompak kali aku suka kali kalau bisa tim kompak pak karena biasanya di kampung dikucilkan aku pak ya pak ya sudah habis itu saya memang darah pembelah kebenarannya karena saya jujur dari dulu pak suka dihina dibully aku pak jadi kalau udah besar tuh memang udah cita-cita aku kali pak mau jadi pembelah kebenaran aku pak jadi ku tengok di televisi itu kinerja polisi SO ini pak memberantas kejahatan-kejahatan tuh pak suruh kali aku tengoknya pak makanya ku beranikan diri untuk melamar kesini pak begitu pak menurut kamu polisi ini seru begitu bukan seru pak saya suka kerjasama dalam tim pak karena dulu saya nggak pernah punya banyak kawan disini kesempatan juga kebetulan saya juga badan tegap pak jadi memang saya memang memberanikan dirilah pak untuk masuk polisi bukan seru masuk pak bagus ku bilang gitu pak the last question ya dari saya iya apa pak menurut anda orang yang susah diajak kerjasama dengan anda itu orang seperti apa orang yang menurut aku susah kerjasama itu kalau orangnya keras kepala pak belum aku sempat selesai ngomong sudah dipotong pak macam itulah mungkin kira-kira pak jadi kalau sisanya misalnya aku pak yang penting aku orangnya bisa gitu pak kalau bapak ngomong aku berhenti pak tapi kadang-kadang ada yang suka emosian gitu pak tengok nada aku emosi dia pak padahal gak jahat nyet aku kan gitu pak jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini pak misalnya bapak mengurang pigment ini memfitnah bapak otak nah gimana sikap bapak kalau misalnya dipitnah dengan mengekat kalau dipitnah pak kalau dipitnah pak ku kumpulkan dulu bukti pak kalau memang betul pitnah hantu kalau memang salah aku mengaku salahnya akunya pak kalau enggak betul kalau merasa memang betul aku pak nak melakukan kesalahan tentu kulawan pak ya kulawannya dengan jalur hukum lah pak maksudnya dengan yang benar-benar lah bukan kupukulnya dia oke selanjutnya apa ya kalau bukti sudah ke kumpul kamu mau ngapain ya saya laporkan melalui jalur hukum pak secara formal pak kalau memang secara formal ya tentu kulaporkan ke kantor pak begitu pak ya biarlah ada yang yang jadi juru tengahnya pak begitu kurasa pak oke kalau menurut anda eh berapa jadi ketawa gue jika ada masalah besar nih dengan ini masih kontennya masih dengan rekan ya jika ada masalah besar dengan rekan atau setim anda masalah besar sangat besar dan itu membawa ke masalah pribadi anda kayak membawa misalnya membawa istri anda anak anda atau teman-teman anda saya belum saya belum menikah pak belum ada istri aku pak tapi mungkin kalau dia bawa kalau dia bawa bawa orang tua aku pak memang agak emosi lah aku tuh pak karena didikan aku tuh orang tua harus dihormatin pak gak ada ceritanya kalau udah hina hina orang tua pak hina aku boleh pak jangan hina orang tua aku pak begitu pak kalau itu udah keterlaluan itu pak kalau masalah besar kayak gitu tuh iya langsung aja kita ke apa pak pengadilan sekalian pak macam itu pak bercanda itu boleh pak kalau aku gitu pak bercanda boleh pak jangan bawa orang tua pak itu itu kritis itu pak bahaya itu pak eh kalau dari rekan berarti saya dapat point point yang lain dari anda ya sekarang kamu keberatan dengan lingkungan kerja yang keras atau penuh dengan tekanan eh ndak lah pak kucingan para masyarakat-masyarakat yakin? iya pak keberatan aku pak tidak keberatan aku pak tidak keberatan aku pak emang pekerjaan aku dari dulu pun udah penuh tekanan ya pak jadi tenang aja bapak kalau masalah itu pak tekanan sebelumnya seperti apa? tekanan saya menghidupi keluarga pak tekanan tekanan itu pak kalau tidak ada makan orang itu kan tekanannya ke aku itu pak berarti tekanan ekonomi ya? ya tekanan semua lah pak kalau tidak ada hasil-hasil kebun aku dulu hancur pun pasti aku dimarah-marah pak tekanan batin aku pak kalau tidak ada semangat aku untuk kerja lagi tidak hidup orang itu pak oke oke mana bu sari ada yang mau ditanyakan kalau dari saya sudah sih pak gimana bu cantik ya kalau dari saya sih kalau dari saya nggak nggak panjang lebar ya pak cuma satu aja yang penting pesan saya bapak kalau misalnya nanti terima di kepolisian jaga nama baik kepolisian karena setelah bapak bergabung dengan kami itu bapak bukan hanya membawa nama bapak sendiri tapi membawa nama seluruh kepolisian membawa nama institusi jadi kalau misalnya bapak sudah keberima tolong bekerja secara amanan jangan salah memperlukan kepercayaan kami itu aja dan selalu jaga kepemakan ya karena sebagai polisi yang diutamakan yang diutamakan itu ada dengan tim bu enak bu kalau masalah itu bu saya siap bu kan sudah saya bilang tadi waktu interview dengan bapak ini tadi bapak Tama ini saya ini memang suka kerjasama dalam tim bu jadi kalau ada masalah apa-apa lebih bagus ngomong ke saya bu jadi mungkin kalau saya ini orangnya lebih suka terus terang ya bu ya misalnya nih bapak Tama nggak suka sama aku nih misalnya kan hal lebih bagus bapak Tama ngomong baik-baik sama aku gitu daripada ngomong di belakang gitu bu eh orangnya gitu bu misalnya nih bu Sari cantik nih makanya jujur kan aku kan bu Sari ini cantik kali ku tengok ya kan jujur aku langsung kan karena gini 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 pekerjaan polisi itu paling yang paling berat di kota ini nggak gampang jadi polisi jadi biasanya itu kalau untuk mengucapkan kita emang gampang tapi biasanya tidak sesuai dengan infeksi ya jadi di pelajar pesan saya itu aja pesan saya sih pak kalau misalnya nanti bapak akan terima tolong jaga baik nama baik polisi ya siap bu siap bu yang lainnya udah di ya pertanyaan yang lainnya tadi udah terwakilkan sekolah sama Pak Tama jadi untuk bersingkat waktu kalau misalnya dari Pak Tama sudah selesai kebetulan ada Pak Chief Elon di depan mungkin bisa lanjutin interview dengan Pak Chief Elon siap bu siap bu tak mungkin ku ingat itu bu pasti ku ingat nih saran-saran ibu ini tak akan ku bikin malu nih bu cantik ini oke macam ini kalau udah diterima aku disini kalian inilah keluarga aku bu macam itulah bu pesan aku ayah dari kampung tuh kalau udah dapat kerja disini anggaplah keluarga sendiri macam itu bu ayah panggil cipu ya siap 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 pak do 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 Terima kasih sudah menonton!